Percayalah pada kasih Tuhan dan lakukan apa yang kita bisa untuk dia dan selalu mengandalkan dia setiap hari untuk mendapatkan kekuatan dari pekerjaan yang dia harapkan untuk kita selesaikan. Ungkapan dari seorang kudus yang mendedikasikan sebagian besar hidupnya dalam karya pelayanan sebagai seorang legio maria bagi orang miskin dan menderita. Orang tersebut yakni Venerable Edel Quinn. Edel Quinn lahir dari pasangan Luisa dan Charles Quinn di salah satu daerah di Irlandia pada tanggal 14 September 1907, tepat pada Pesta Salib Suci. Edel Quinn ternyata menerima namanya secara tidak disengaja. Di mana pada waktu upacara pembaptisan, Charles Quinn awalnya meminta pastor paroki untuk membaptis anaknya dengan nama Edel. Akan tetapi, pastor paroki tersebut menganjurkan ke Charles untuk menamai anaknya dengan nama Edel. Karena pastor tersebut merasa tertarik dengan bunga Edelways, bunga yang putih kecil dan menawan. Charles pun menerima tawaran tersebut dan akhirnya anaknya dibaptis dengan nama Edel Mary Quinn. Edel Quinn memiliki tiga saudari perempuan dan satu saudara laki-laki. Di tahun-tahun awalnya, di masa kanak-kanaknya, Edel dikenal sebagai anak yang sangat aktif dengan sikap yang ceria. Setiap hari minggu pagi, Edel Quinn selalu mengadiri misa kudus dan menerima komuni kudus. Setelah itu, dia kemudian akan bergabung kembali dengan keluarganya untuk sarapan bersama. Akan tetapi, setelah sarapan, Edel selalu akan kembali lagi ke gereja untuk membantu pelayanan dan mendapat berkat lagi. Dia ingin menerima sakramen maha kudus sesering mungkin, waktunya dalam adorasi dihadapan sakramen maha kudus dan menerima kristus dalam perayaan ekaristi baginya sama pentingnya seperti bernafas. Pada tahun 1927, ketika dia berusia sekitar 19 tahun, dia bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan di Dublin. Dia selalu memasang wajah ceria dan matanya berbinar. Di tempat kerjanya, ada seorang pemuda Perancis bernama Pierre yang terpesona oleh kecantikan dan semangatnya. Saat makan siang, seperti yang sering mereka lakukan, dia benar-benar membuat Edel terkejut. Dimana pada saat itu, Pierre mendekati Edel dan berkata, Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Dia terus bercerita tentang cintanya dan bahwa dia sangat ingin Edel Queen menjadi istrinya. Mendengar pernyataan dari Pierre, Edel pun merespon dengan berkata, Oh Pierre, saya mempunyai keinginan untuk tidak menikah karena keinginan besar saya yaitu untuk bergabung dengan Ordo Clara yang miskin. Mendengar respon dari Edel, tentunya Pierre merasa sedih sekaligus terkejut karena dia mengetahui bahwa Edel ternyata tidak mempunyai keinginan untuk menikah dan memilih untuk hidup membiara. Pada suatu ketika, Edel pun akhirnya diperkenalkan ke Legio Maria melalui seorang temannya. Tidak butuh waktu lama bagi seorang Edel Queen untuk menghidupi semangat seorang legioner, sehingga akhirnya dia dipilih sebagai seorang ketua presidium. Pada awal karya pelayanan sebagai seorang legioner, Edel Queen bekerja dengan gadis-gadis di daerah kumu di Dublin. Pada tahun 1931, orang tua Edel memberikan restu kepada putri sulung mereka untuk memasuki kehidupan religius. Edel melamar ke Ordo Clara yang miskin awal tahun 1932. Akan tetapi, tepat pada saat dia siap untuk memulai, dia tiba-tiba jatuh sakit. Edel Queen didiagnosis menghidap penyakit tuberkulosis dan dia diperintahkan untuk berisrahan secara ketat di rumah sakit selama 18 bulan. Ketika dia dipaksa untuk beristirahat, dia sering membaca tulisan dari Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, yang sangat menginspirasinya untuk tetap kuat dalam peneritaannya. Pada akhirnya, Edel Queen pun tidak bisa melanjutkan proses hidup membiarannya di Ordo Clara yang miskin karena penyakitnya. Pada tahun 1933, dia pun kembali ke rumah. Pada tahun 1936, Legio Maria ternyata telah meluas sampai ke Amerika Serikat dan Afrika. Saat para pemimpin Legio Maria di Dublin membahas soal perutusan legioner ke daerah-daerah tersebut, nama Edel Queen pun muncul. Beberapa orang takut mengirim nona Queen karena kesehatannya yang jelas rapuh. Masalah tersebut diangkat di dewan tertinggi legio, yakni konsilium. Salah seorang yang meragukan soal perutusan Edel Queen yakni seorang imam karmelit. Dasar penolakannya yakni karena beliau sudah mengenal dan terbiasa dengan daerah di bagian Afrika, yang baginya sangat berbahaya untuk Edel. Mendengar penolakan dari imam tersebut, Edel pun bangkit dan menjelaskan, Saya tahu semua tentang kesulitan yang telah Anda jelaskan ini, dan itulah yang saya cari. Melihat keteguhan hati dari Edel, imam tersebut kemudian memberkatinya dan berkata, Pergilah dalam misimu, karena Tuhan sendiri memanggilmu untuk melakukan ini. Pada tanggal 24 Oktober 1936, dia meninggalkan Irlandia. Pada tanggal 23 November, Edel pun turun di Membasah. Pintu gerbang ke Kenya, di Afrika Timur, dan segera melanjutkan perjalanan ke Nairobi, di mana dia berencana untuk mendirikan markas legionya. Edel Queen mengadakan pertemuan pertamanya dengan para peminat legio pada tanggal 7 Desember 1936. 25 umat katolik tiba untuk pertemuan tersebut. Banyak pertentangan yang terjadi dalam pertemuan perdana tersebut. Akan tetapi, Edel Queen bisa mengatasinya dan meyakinkan mereka sehingga presidium pertama akhirnya berhasil didirikan di Nairobi. Edel Queen memberi nama presidium tersebut dengan nama Presidium Maria dikandung tanpa noda dosa. Pada awal-awal karya pelayanannya di daerah Afrika Timur, Edel Queen menghadapi kesulitan dalam hal bahasa sehingga dia mempekerjakan penerjemah bagi dirinya. Lewat bantuan penerjemah tersebut, tesera versi Afrika dan bahasa lain serta doa resmi legio Maria berhasil dia buat. Pada bulan April tahun 1937, ia telah menirikan cukup banyak presidium untuk kemudian membentuk dewan umum legio yang disebut Kuria. Penyebaran legio Maria yang begitu pesat dipandang sebagai suatu keajaiban. Apa yang dianggap mustahil diantara umat katolik di Kenya ternyata terjadi. Legio Maria telah menembus batasan etnis dan sosial yang sebelumnya telah memisahkan umat katolik. Misa dibawakan dalam bahasa setempat. Paduan suara Afrika menyanyikan himna untuk perawan Maria yang terberkati. Setiap orang legio Maria yang berasal dari berbagai kalangan maju ke depan altar dengan gagahnya untuk menyatakan janjinya di hadapan tatah Bunda Maria. Aku adalah milikmu, ia ratu dan bundaku dan segala kepunyaanku adalah milikmu. Pada tahun 1938, Edelquin memutuskan untuk membeli sebuah mobil fortua untuk membantu karya pelayanannya dan atas desakan otoritas legio. Edelquin menyewa seorang sopir bernama Ali yang mengetahui wilayah itu dengan baik. Sayangnya, Ali sangat haus akan bir, sehingga Edelquin harus melepaskannya. Hal ini sebenarnya sangat menyakitkan bagi Edelquin, karena sejak saat itu, Edelquin akhirnya harus melakukan semua perjalanannya dengan mengemudi kendaraan sendiri. Dia bertekad untuk mengunjungi Uganda, suatu wilayah yang terpencil. Antara bulan Juli sampai Oktober tahun 1938, Edelquin melakukan perjalanan melintasi wilayah ini. Mengunjungi daerah-daerah misi gereja katolik dan mendirikan 17 presidium. Lokasi favoritnya di Uganda adalah di lokasi para penderita kusta, di mana presidium pertama yang berhasil dibentuk di daerah tersebut terdiri dari tiga penderita kusta. Pada Desember tahun 1938, Edelquin tiba-tiba terserang penyakit malaria. Namun syukur pada Tuhan, pada akhir Januari 1939, malaria telah meredah dan pekerjaannya terus berlanjut. Pada bulan September tahun 1939, perang pecah di seluruh wilayah Eropa. Bagi Edelquin, pekerjaannya di Afrika baru saja dimulai. Oleh karena itu, dia mengirim pesan ke konsilium di Dublin bahwa dia merasa lebih baik untuk tetap tinggal di Afrika. Piar konsilium pun menyetujuinya. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Edelquin mulai rapuh. Namun dia berhasil menyembunyikan kelelahan luar biasa yang terus menerus di alaminya. Percayalah pada kasih Tuhan dan lakukan apa yang kita bisa untuk dia dan selalu mengandalkan dia setiap hari untuk mendapatkan kekuatan dari setiap pekerjaan yang dia harapkan untuk kita selesaikan. Hidup spiritualnya pun sangat tinggi, dimana dalam beberapa kondisi ketika ia menjalani suatu karya pelayanan, Edelquin sering berpuasa tidak makan dan minum, kecuali menerima komunikudus. Karena bagi dirinya, komunikudus merupakan suatu sumber kekuatan yang sangat besar. Pada bulan Januari 1940, dia menantang Samudera Hindia dengan perairan yang sangat ekstrim untuk berlayar ke Pulau Mauritius. Bayangkan semangat juang Edelquin yang begitu besar dalam menjalani karya pelayanan Legio Maria. Pada era saat ini saja, untuk menyeberangi Samudera Hindia, banyak orang harus berpikir beberapa kali. Padahal alat transportasi sudah semakin canggih, coba bayangkan kondisi pada saat itu. Bagi seorang Edelquin, hambatan sebesar apapun tidak akan mengurangi semangatnya sedikitpun untuk karya pelayanan Legio Maria. Baginya, karya pelayanan Legio Maria merupakan gambaran nyata cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Semakin banyak orang yang bergabung dengan Legio Maria, semakin banyak pula orang yang akan mendapat belas kasih Tuhan. Dalam sembilan bulan karyanya di Pulau Mauritius, dia telah berhasil menirikan 30 presidium di sembilan belas paroki. Pada tahun 1940, Edel memimpin Legio Maria di Nyasalem, dimana pada saat ini daerah tersebut dikenal dengan sebutan Malawi. Dalam karya pelayanannya di daerah tersebut, dia memilih sepeda sebagai alat transportasinya. Dia bahkan harus bersepeda di bawah terik matahari dalam kondisi panas yang sangat ekstrim. Namun, dia menjalaninya dengan penuh ketulusan dan hati yang rian gembira, sehingga orang tidak menyadari bahwa TBC telah menggerogoti tubuhnya. Sampai pada suatu ketika, dimana Edel Queen tiba-tiba pingsan. Dia pun mengirim telegram ke Dublin, menjelaskan bahwa dia mengalami serangan radang selaput dada. Pada kondisi itu, dia sangat lemah, sehingga berat badannya pun turun. Dia pun menyadari bahwa dalam kondisinya yang seperti ini, tidak mungkin untuk terus bekerja. Dia pun memutuskan untuk beristirahat. Sebelum dia pingsan, dia telah mendirikan 10 presidium di wilayah Malawi dan mendirikan kuria di wilayah tersebut. Dokter memerintahkan Edel Queen untuk meninggalkan daerah tropis Malawi untuk memulai istirahat 6 bulan di iklim Johannesburg yang lebih dingin. Dalam peristirahatan di sana, Edel Queen hanya menerima komuni sekali seminggu, itu pun tanpa perayaan ekaristi dan menyebabkan dia jauh lebih menderita daripada rasa sakit fisiknya. Setelah 6 bulan, Edel pindah ke rumah sakit Misi Dominikan di Umlamli. Di sana dia menerima komuni setiap hari dan itu membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Kesehatannya pun berangsur-angsur membaik, sehingga dia mulai memperoleh kekuatan. Ketika dia merasa bahwa tubuhnya sudah cukup kuat, dia memutuskan untuk kembali ke Nairobi. Akan tetapi, menjelang keberangkatannya, Edel kembali harus dirawat di rumah sakit di Sululem. Di sana dia hanya diizinkan bangun selama 1 jam setiap hari. Di mana kesempatan tersebut dia gunakan untuk mengabiri Misa dan menderaskan Rosario. Berkat ketekunannya dalam doa, dia pun akhirnya berhasil kembali ke Nairobi. Pada bulan Mei tahun 1943, dia hampir tidak bisa berjalan. Akan tetapi, bukan Edel Queen namanya jika dia menyerah dengan keadaannya. Di mana pada saat kondisinya sudah seperti itu, dia berhasil melakukan perjalanan 80 mil dengan mobilnya dalam sebuah proyek misionarisnya. Pada bulan Desember, ia bahkan memulai tur tambahan selama 6 minggu di tangan nikah. Akan tetapi, pada akhirnya setelah menjalankan berbagai karya pelayanan, dia pun kembali jatuh sakit dan berat badannya pun mulai turun secara mengkhawatirkan. Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei tahun 1944, dalam perawatannya di Nairobi, Kenya, Edel dikunjungi oleh temannya. Saat kunjungan tersebut, Edel mengeluarkan rangan dan teriakan yang begitu nyarik. Penderitaan yang dia alami mencapai puncaknya. Dia sadar akan kondisinya dan menjelang akhir penderitaannya, dia berkata. Apakah Yesus akan datang? Pada saat mengucapkan hal tersebut, senyum lembut dan bercahaya menerangi wajahnya. Dia dengan hormat mengambil sebuah salib dan dia mencium salib tersebut sambil bergumam dengan suara yang hampir tak terdengar. Yesus. Kemudian, Edel meninggal. Pada saat itu, Edel Queen berumur 36 tahun. Dia telah menghabiskan hampir 8 tahun di Afrika. Pastor McCarthy, yang kemudian menjadi uskup Sansibar dan uskup agung Nairobi, menulis tentang dia. Nona Queen adalah individu yang luar biasa berani, bersemangat dan optimis. Dia memiliki pengalaman misionaris yang banyak dibandingkan dengan para misionaris lainnya yang saya kenal. Pada tangan 15 Desember tahun 1994, Paus Jonas Paulus II menyatakan Edel Queen sebagai venerable dan proses biotifikasinya berjalan sampai dengan saat ini. Satu ucapan favoritnya yakni, mengapa masih banyak orang yang tidak bisa mempercayai Bunda Maria. Sampai jumpa di video selanjutnya.